Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun ada sebelumnya berada, kapanpun dimanapun menonton kami. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuliah online dalam bentuk video dan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana step by step untuk membuat sebuah video berdasarkan layar yang kita buat di PowerPoint. Pertama, kita buka dulu aplikasi PowerPoint, masuk PowerPoint, PowerPoint yang saya gunakan disini PowerPoint edisi yang terbaru, 2019. Untuk setahu PowerPoint, setahu saya bisa digunakan dari edisi PowerPoint 2010 ke atas, sudah setelah fitur yang sama. Nah, disini kita akan menggunakan sebuah fitur untuk merekam tampilan layar yang ada di PowerPoint beserta suara kita. Sehingga apabila kita ingin merekam materi-materi kelas, kuliah, kita dapat menggunakan satu aplikasi PowerPoint ini. Dan outputnya berupa dalam bentuk video. Di sini kita akan menggunakan sebuah fitur yang terdapat pada bagian atas, seolah-olah tool bar PowerPoint. Kita dapat fitur yang bernama Slideshow. Nah, disini ada fitur yang bernama Record. Record Slideshow. Disini saya akan coba menggunakan slide yang sudah pernah saya buat. Jadi, Slideshow ini sebetulnya digunakan untuk, biasanya untuk menampilkan presentasi kita, ataupun mau melihat bentuk dari slide yang sudah kita buat. Nah, untuk hal ini, kita akan membuat presentasi ini dalam bentuk slide yang bisa diberikan, ditambahkan audio atau rekaman dari suara yang kita keluarkan. Ya, caranya adalah, selama-lama kita mencari tombol ini Record Slideshow untuk di PowerPoint yang terbaru. Kita akan terhubung dengan layar yang seperti ini. Jadi, bentuknya dia mirip dengan presenter view pada PowerPoint, tapi lebih simple dan lebih ada beberapa tombol tambahan. Di sini ada beberapa tombol yang akan kita perlukan. Salah satunya adalah ini, pull pen. Pull pen, di sini ada highlight. Dan ini ada tombol untuk phone, video. Dan di sini ada beberapa tombol untuk notes. Dan ini untuk tombol untuk memulai recording suara ataupun audio kita. Jadi, pertama yang kita lakukan adalah, dalam slide yang sudah kita buat, ini kita bisa masukkan unsur suara yang kita punya. Caranya dengan menekan, menyalakan tombol yang ini. Turn microphone on. Dengan ini kita sudah membuat suatu slide yang sudah memiliki audio. Jadi, apabila kita melakukan tombol perekaman, di sini mikrofon kita akan menyala dan akan melakukan tombol perekaman suara. Jangan lupa pastikan, mikrofon yang digunakan di sini, menggunakan mikrofon yang sudah di set masuk ke dalam komputer. Misalnya, menggunakan headset dari headset yang membentuk dengan mikrofon, ataupun menggunakan mikrofon eksternal dari komputer. Terusnya, menyerangkan menggunakan mikrofon eksternal saja, karena suaranya akan lebih jelas. Terus, dibandingkan dengan menggunakan mikrofon yang bersedia dari dalam komputer. Nah, caranya, apabila kita hendak melakukan perekaman, caranya adalah, yang pertama, tadi setelah kita masukkan mikrofon yang nyala, kita juga bisa menggunakan kamera. Ini akan terhubung dengan webcam yang di laptop kita, dan ini akan terhubung di sini. Nah, ini kita akan mempunyai layar, layar yang bersihkan, wajah, atau buktikan tampilan dari kamera webcam kita. Oke, untuk memulai perekaman, kita bisa menggunakan tombol record yang ini. Dia akan masuk ke countdown, ketika countdown selesai, ini berarti kita sudah mulai merekam suara. Nah, selama melakukan proses ini, PowerPoint akan mencatat setiap rekaman yang kita keluarkan, juga setiap timing yang kita masukkan di sini. Nah, selama proses ini juga, setiap perubahan yang kita melakukan pada slide, akan direkam atau akan dicatat oleh PowerPoint. Misalnya, kita bisa menggunakan tombol highlight ini, atau kita bisa menggunakan PowerPoint ini, semua akan dicatat oleh PowerPoint. Baik, jadi selama kita berbicara di sini, PowerPoint akan menyimpan, dan ketika kita menekan tombol berikutnya, maka PowerPoint akan menyimpan timing atau waktu yang diperlukan untuk satu slide yang tadi sudah dimasukkan audio. Slide yang keduanya juga sama, kita melakukan audio ulang. Di sini juga, PowerPoint akan merekam suara, dan juga timing yang diperlukan untuk merekam suatu tentasi. Apabila ada poin-poin yang mau kita sampaikan, sebaiknya di sini sampaikan dalam bentuk highlight atau pulpen, kita bisa atur juga warna-warna yang akan kita keluarkan. Seperti ini. Seperti ini. Ini nanti bentuk ini akan terekam di PowerPoint. Kalau misalnya ada yang salah, kita bisa hapus menggunakan penelapun yang ada di sini. Terusnya, Nah, apabila ada video yang sudah kita mainkan, di sini di PowerPoint ini juga videonya bisa kita mainkan. Dan kita bisa memasukkan audio yang akan kita masukkan di video ini. Mungkin ada sebuah video. Jadi kalau video ini diputar, dan kita sambil memasukkan audio, makanya video ini nanti akan ditimpa oleh audio dari narasi kita. Itu nanti apabila kita memasukkan kamera, jadi kalau kita di tengah-tengah perekaman, kita nggak bisa lagi menyalakan kamera ataupun preview webcam ini tadi. Karena kamera yang preview ini hanya bisa disetting di awal sebelum melakukan perekaman audio. Ya, apabila sudah, kita kemudian bisa menekan ini selesai. Dan menekan tombol stop the recording. Nah, ini berarti audio kita sudah dalam keadaan audio dan timing sudah di save. Kalau kita mau mendengarkan ulang, kita bisa tekan tombol ini, replay. Ini yang dia akan merekam pengampilan ulang dari stabil, tapi sudah direkam. Alangkah berikutnya adalah melakukan penyimpanan file dalam bentuk video. Untuk melakukan ini, kita nggak bisa men-save file dalam bentuk powerpoint seperti biasa. Tapi kita bisa save file dalam bentuk X. Kita mencari fitur export di sini. Export ini, kemudian file yang akan keluar nanti, kita bisa atur bentuknya berupa bentuk video. Jadi di sini kita cari export dan kemudian create a video. Nah, ini. Di sini kita bisa atur resolusi dari ukuran video kita. Semakin tinggi resolusi, semakin bagus ya. Kalau yang 4K, ini Ultra HD. Ini paling bagus resolusinya, tapi tentu ukuran-ukuran juga akan semakin besar. Full HD, ada yang HD dan yang standar. Saya menyarankan mungkin kalau untuk video slide biasa, cukup menggunakan kualitas yang HD dan yang standar. Nah, kalau kita di sini ada 2 tombol lagi. Ada use recorded timing and narration. Dan yang kedua ada don't use recorded timing and narration. Jadi kalau kita gunakan tombol use recorded timing, rekaman yang tadi sudah kita lakukan pada saat merekam audio maupun waktu yang diperlukan dalam dalam slide, ini akan tersimpan secara otomatis. Tapi kalau kita di sini, misalnya ada slide yang tidak ter-record atau kita tekan tombol don't use recorded, maka di sini, waktu presentasinya akan mengikuti waktu yang kita set di sini. Kalau di sini di set waktunya 5 detik, maka nanti secara otomatis outputnya adalah berupa video powerpoint yang akan berganti slide setiap detik. Jadi kita gunakan di sini use. Kita set ini. Dan berikutnya kita save videonya, kita create. Kita bisa simpan di mana pun. Nah, ini outputnya bisa macam-macam. Bisa WMP atau WMP4. Kalau untuk awal, cukup menggunakan WMP4 saja. Ya, kemudian kita save. Nah, di sini ada tombol yang akan menyatakan seberapa lama proses ini berlangsung. Jadi di bawah sini, ini adalah gambaran dari langkah peranggungan seberapa lama proses ini berlangsung. Oke, kalau prosesnya sudah selesai, kita kemudian bisa melihat video-nya di file yang tadi kita keluarkan ya. Di sini kita lihat bahwa output dari file tadi rekaman tadi kurang lebih berupa file MP4 sebesar 7,5 MB. Dan di kecil sebetulnya jumlahnya. Gambarannya sih kira-kira kalau untuk slide kurang lebih dengan durasi audio sekitar 30 menit itu kurang lebih akan menghasilkan ukuran file mencapai 150 MB. Ya, jadi video yang sudah kita lakukan ini sudah kita rekam tadi. Ini akan muncul di file sesuai yang kita cari. Misalnya di dokumen. Nah, video ini bisa kita masukkan ke fitur-fitur e-learning. Misalnya pada grup WhatsApp, misalnya pada Google Classroom, seperti ini. Kita bisa upload di bagian materi sini. Nah, kalau tadi kita buat. Tapi saya pribadi, saya menyarankannya lebih baik menggunakan fitur pada YouTube. Nah, kenapa saya rekomendasikan ini? Karena kalau YouTube ini, satu, yang pertama fiturnya dia nggak terbatas pada user yang harus punya akun atau nggak. Yang kedua, kita bisa atur resolusi atau bisa atur ukuran dari file yang akan diakses oleh siswa atau mahasiswa. Ini kalau kita masuk ke halaman YouTube ini, akan ada yang namanya YouTube Studio ataupun yang berhubungan dengan upload video. Biasanya ada tombolnya di bagian atas belah kanan. Yang berhubungan dengan upload video yang lambangnya lambang kamera. Seperti ini, menggunakan pengalaman buat. Jadi, kita bisa menggunakan upload video melakani di YouTube. Ini kalau kita klik, upload video ini kita akan terhubung dengan sebuah fitur seperti masuk kita akan masuk ke YouTube Studio. Ini adalah halaman untuk mengedit channel YouTube yang kita punya. Nah, ini mudah sekali caranya. Tinggal kita upload, tinggal kita drag video yang cantik kita punya. Kita drag masukkan dalam sini. Nah, di beberapa saat, dia akan mulai melakukan proses penguploadan. Nah, yang di bawah sini ini menyatakan kecepatan uploadnya. Nanti kita bisa isikan judulnya, kita bisa isikan deskripsinya. Misalnya, apa sih keterangan dari video tersebut. Kita juga bisa mengisi, nah ini wajib diisi, disini adalah ini. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau tidak? Kalau seandainya dibuat untuk anak-anak, nanti sebetulnya kekurangannya adalah video ini tidak akan bisa diberikan komentar oleh siswa ataupun mahasiswa. Jadi, salahnya sebaiknya tidak usah dibuat untuk anak-anak. Juga keisi elemen video, ini kalau kita mau buat video yang bersambung, misalnya ada layar akhir, misalnya ada penambahan kayak kartu-kart yang suka ada di YouTube, dia juga suka ada di bagian pojok-pojok itu. Kayak nyambung ke link lain. Kalau nggak ada, bisa di-skip. Nah, nanti berikutnya, kita menunggu proses ini. Kalau misalnya 100% upload sudah selesai, itu bakal melakukan proses ini. Ini kurang lebih waktunya sekitar 1 atau 2 menit. Nah, ketika dia sudah lengkap semua, proses ini kita bisa balik lagi ke halaman detail. Dan nanti kita bisa mengganti thumbnail. Thumbnail ini gambar yang akan dimunculkan di channel YouTube kita. Jadi, kalau lama yang klik ini, gambar luar akan kelihatan dari thumbnail-nya. Kalau seandainya kita baru bikin channel, thumbnail-nya ini kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa bikin sendiri. Tapi kalau seandainya kita baru udah bisa bikin channel lama, thumbnail-nya kita bisa atur dari kita bisa mengupload channel thumbnail-nya sendiri. Kalau baru masih baru, kita paling upload dari yang udah ada aja. Kayak gini. Kita pilih salah satu thumbnail-nya. Ikutnya visibilitasnya, kita atur ini mau disimpan buat siapa. Ini mau buat publik, mau buat tidak publik, atau mau pribadi. Kalau pribadi, berarti yang bisa mengakses ini ini cuma kita doang. Sedangkan kalau tidak publik, ini bisa kita atur untuk apa namanya? Ini bisa atur untuk akses ini orang-orang yang punya link. Nah, di sini terangkan tidak dapat diproses. Ini kalau video yang kita masukkan, video yang sama dengan yang sudah pernah kita upload. Di sini nanti kita akan terhubung dengan halaman YouTube Studio kita. Ini akan muncul. Ini video-video yang sudah kita upload di sini. Seandainya kita mau publish video ini, jadi kita ganti tadi adalah visibilitasnya. Kita buka yang belum diisi. Nah, tadi ya. Kalau kita mau buat tidak publik, ini bisa mengakses ini adalah orang-orang yang punya link video YouTube-nya. Kalau seandainya tujuan kita mau membuat video yang untuk anak mahasiswa atau siswa saja, mungkin bisa dibikin yang pilihan tidak publik. Tapi kalau tujuannya ingin diakses oleh semua orang, kita bisa akses bentuknya publik. Oke, pilihan yang manapun itu, nanti bentuknya adalah kalau seandainya publik, di sini pilihan berganti menjadi publikasikan. Tapi kalau yang lain, pilihannya cuma menjadi simpan. Kalian mengaksesnya terbatas. Oke, misalnya kita pilihnya publik. Kita pilih publik, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini video sudah rilis. Sudah ada link-nya, kita bisa akses di beberapa fitur yang ada di YouTube. Oke, lihat misalnya di sini, kita coba buka link-nya. Maka kalau kita setnya untuk publik, videonya akan muncul di beranda ataupun di layar YouTube kita. Nah, seperti ini. Asinasi dan sub-rasinasi. Kalau kita perhatikan di video ini, jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya merekomendasikan di sebuah dalam bentuk YouTube? Karena untuk mahasiswa atau siswa yang mengalami masalah dengan mengalami masalah kuota biaya, bisa mengakses melalui sini, kualitas. Mereka bisa mengatur mau kualitasnya yang 144, 240, 360, 480, atau yang 720. 720-nya paling bagus, 144-nya paling kecil. Oke, bagaimana cara menghitungnya nanti kualitas videonya? Nah, sebetulnya ada rumus perhitungannya. Kalau kita mau memperkirakan berapa sih kuota yang dihabiskan untuk siswa atau mahasiswa dalam mengakses video kita, sebetulnya ada perhitungannya. Di sini saya ambil contoh, rumusnya sudah halat, yaitu kita menghitung bitrate dikalikan dengan durasi, dibagi 8, dibagi 1024. Nah, bitrate ini kita dapat dari kualitasnya. Misalnya di sini kualitasnya 2001, paling tinggi, jadi 720p. Jadi di YouTube ada kualitasnya paling tinggi di sini 720p, 480p, 360p, dan sebagainya. 720p ini berarti kalau disetarakan, bitrate-nya setara dengan angka 3.000 bitrate. Oke, dikalikan dengan durasi menonton video dalam detik. Kita lihat di sini, untuk video ini durasinya 1 menit 44 detik, berarti kurang lebih sekitar 104 detik. Tadi salah, tadi 104 detik. Nah, seandainya di sini kita tahu bahwa durasinya kurang lebih 104 detik. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita ganti, menjadi angka 104. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah kuota yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan untuk menonton video ini. Jadi kurang lebih untuk video kualitas 720p, itu membutuhkan kuota sampai 38 MB, untuk 480p, sekitar 12 MB, untuk 360, sekitar 9 MB, untuk 240, sekitar 4,7 MB, dan untuk 144p, kurang lebih sekitar 1 MB. ini untuk durasi video 104 detik. Jadi tinggal diganti saja durasinya melalui durasi berapa. Misalnya 10 unit, kita ganti berarti 60 x 10 detik, kurang lebih 600 dikalikan dengan bitrate-nya, dibagi 8, dibagi 1024. dengan begitu, nanti mahasiswa atau siswa bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan kapasitas yang mereka punyai. Apakah mereka bisa mengakses dengan menggunakan kualitas yang besar ataupun yang rendah. Oke, sekian mungkin untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini terkait berhubungan dengan bagaimana cara melakukan rekaman atau merekam slide pada powerpoint yang bisa diakses menjadi sebuah fitur e-learning. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.